Hai happy guys mau makan pangsit goreng legino harus antri dua minggu supaya enggak perlu antri happy day coba bongkar resepnya nih gampang kok bikinnya dijamin mirip dan enak enggak kalah deh buat temen-temen yang mau ikutan jualan juga oke banget buruan mumpung lagi nge-heats kita akan membuat yang spesial yaitu yang pakai daging ayam dan baso dijualnya 20.000 rupiah kalau yang cuma pakai telur enggak pakai baso dan ayam dijualnya 15.000 rupiah yuk kita mulai bahan-bahan untuk isi daging ayam ayam isi atau ayam filet 200 gram bawang putih 2 siung kaldu ayam Royco 1 sendok teh garam setengah sendok teh kecap asin 1 sendok teh atau secukupnya kecap manis 1 sendok teh atau secukup lada setengah sendok teh minyak sayur untuk menumis bahan-bahan untuk pangsit kulit pangsit yang untuk pangsit goreng kalau pakai yang untuk pangsit rebus terlalu tipis dan mudah hancur ayam isi atau filet 100 gram bawang putih 1 siung kaldu ayam Royco setengah sendok teh pada secukupnya bahan-bahan untuk gorengannya bawang putih 1 siung baso sapi 2 buah telur ayam 1 buah cacau 2 cabai giling buat yang suka pedas kecap asin secukupnya kecap manis secukupnya garam secukupnya lada secukupnya Cara membuat isi daging ayam Ayam dipotong kecil-kecil Bawang putih dikeprek dan dicincang halus Panaskan minyak sayur secukupnya Tumis bawang putih sampai harum mewangi Masukkan potongan ayamnya dan oseng-oseng sampai matang Kasih air sedikit supaya tidak terlalu kering Masukkan bumbu-bumbunya, kaldu ayam, garam, kecap asin, kecap manis dan lada Lalu aduk sampai merata Masukkan air sedikit supaya tidak terlalu kering Masak sampai matang dan angkat Cara membuat isi pangsir Daging ayam digiling halus Bawang putih digeprek dan dicincang halus Campurkan ayam giling, bawang putih, kaldu ayam, dan lada Lalu aduk sampai merata Isi pangsirnya dengan daging ayam giling secukupnya Lipat kulit pangsir untuk memungkus isinya Dan rekatkan dengan air sambil ditekan Rebus pangsirnya sampai isinya matang Cara membuat pangsir gorengnya Pangsir goreng yang dimaksud oleh legino Bukan pangsirnya yang digoreng Melainkan dimasak seperti bakmi goreng Kita akan membuat satu porsi ukuran standar Bakso dipotong tipis-tipis Bawang putih digeprek dan dicincang halus Kol diiris tipis-tipis Daun sawi dipotong pendek-pendek Daun sawi dipotong pendek-pendek Proge dibersihkan kepala dan ekornya Panaskan minyak sayur secukupnya Gunakan api besar dan masak secara cepat Karena ini rasa yang bikin masakan jadi enak Dan wangi ala Chinese food Gunas bawang putih sampai harum wangi Masukkan telurnya dan tumis sampai matang Dan dioreng-oreng Masukkan basonya Masukkan sayur-sayurnya Kol, sawi, dan toge Tumis sampai sayurnya layu Tambahkan sedikit air Agar tidak terlalu kering Masukkan 2 sendok makan Isi daging ayam Masukkan bumbu-bumbunya Kecap asin Kecap manis Garam Dan lada Kalau mau pedas Bisa ditambahkan sambal cabai giri Masukkan 5 buah pangsit Masukkan 5 buah pangsit yang sudah direbus Aduk oseng-oseng sebentar sampai bumbunya merata Angkat dan siap untuk dihidangkan Hmm yummy Benar-benar enak guys Tidak perlu ngantri lama Seluruh keluarga pasti suka Buat jualan juga pasti laku Untung lagi nge-hits nih Selamat mencoba Bila sudah mencoba Kasih komen ya Untuk resep lengkapnya Bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini Ke teman-teman yang hobi memasak Bagikan video resep ini Ke teman-teman yang lagi cari ide Buat jualan makan Nantikan video-video happy day selanjutnya Terima kasih Halo happy guys Jangan lupa klik tombol subscribe Dan tombol lonceng Untuk mengetahui video terupdate Happy day Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like dan share video ini Dan tunggu video-video kita selanjutnya Terima kasih sudah nonton video ini